Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my channel di aneka bibit impor melitar ini adalah bibit pinkerton yang baru sambung yang baru bibit sambung ya teman-teman tapi ini nanti ada beberapa pohon yang sudah tua jadi ini siap untuk dikirim ke luar kota bisa dipilihkan cuman kita tidak menjual ecer ya untuk bibit kecil contoh bibit yang karena kita ambil dari pohon yang sudah berbuah jadi cepat sekali padahal bibit baru sambung bibitnya sehat, batang bawah sehat nanti tinggal pembesaran ini masih baru sambung sudah berbunga-bunga seperti ini banyak sekali contohnya ini ya ini contoh-contoh di polybag berapa mas ini? 25-30 masih di polybag 25-30 nah ini sudah agak tua ini pupusnya sudah hijau sudah tua ini juga jadi ada yang batang-batang sudah tua juga jadi pinkerton itu dari ras Guatemala yang kulitnya tebal ini juga sudah tua jadi siap kirim luar kota kalau yang seperti ini ukuran buah 1 kilo isi 3 bisa ya ukuran 1 kilo isi 2 juga kadang jadi lebih besar daripada khas kalau untuk rasa hampir mirip-mirip khas untuk ras Guatemala hanya proposi dagingnya lebih tebal untuk produktivitas sangat genja dan sangat lebat jadi selama ini alpokat introduksi yang ditanam skala perkebunan itu merupakan sudah pilihan teman-teman elevasi tanam di 600 mdpl hingga 1200 ke atas ya nah ini bibit-bibit kecil seperti ini kan sudah berbunga nah ini menunjukkan entresnya valid nah ini dari pekebun-pekebun yang sudah menanam ini banyak sekali yang sudah jadi bunga selain tadi yang di selain tadi ya nah ini juga nah jadi bibitnya bisa dipesan ya di nomor WA Mimin di 085646425254 teman-teman untuk ras-ras Guatemala itu cocok sekali di mdpl tinggi ya hingga 1000 jadi rasanya tetap stabil oh iya teman-teman sambil mengingatkan ya kenapa kita itu sangat penting untuk mengetahui mdpl jadi tidak semua alpokat itu cocok ya maksudnya oke di dataran rendah teman-teman menanam sesuai mdplnya kita ada beberapa alpokat untuk dataran rendah dataran menengah dataran tinggi yang nantinya itu adalah yang kita inginkan itu kan kualitas rasa dari buah itu loh ditanam di mdpl tinggi tetap oily tetap legit kayak gitu kan kalau kita menanam asal menanam yaudah kita tanam alpokat dataran rendah dibawa ke tinggi tidak sesuai dengan mdplnya rasanya ambiar sangat berair itu teman-teman nah untuk seribu mdpl ke atas memang kami sarankan untuk menanam ras guatemala yang kulitnya sangat tebal jadi ini untuk bisa diimpor juga buahnya karena tebal terus oilnya banyak gitu ya ta21 juga bisa ya ta21 kita bibit juga ready banyak teman-teman tinggal menghubungi di kolom deskripsi ya nomor BWA Mimin jadi kalau kadang tidak bisa balas satu persatu di channel youtube bisa langsung WA Mimin insyaallah akan direspon lebih cepat gitu ya terima kasih semuanya jangan lupa like and subscribe wassalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati